Intro Aman bang? Aman, udah beres. Oke yuk bang. Thank you bang. Yuk sama-sama. Udah. Rico. Kaper dateng lo? Kemarin, bro dateng gue. Aduh, ini motor lo keren banget. Udah. Pasti mahal nih. Bisa aja lo. Gak mungkin dia, pasti orang lain. DANG DANG! Hahaha. Kamu ini kenapa sih kebiasaan banget bikin kaget dah. Sagi yang tau dari mana aku abis dari toilet. Aku tuh ke kelas kamu tau gak? Cuma kata Rara kamu ke toilet. Yaudah aku kesini lagian tadi. Kamu main pergi gitu aja. Main cabut gitu aja. Enggak ada tuh kata-kata pamit yang romantis. Atau kiss bye, gitu gak? Ngapain, Kis, Bai? Kan aku mau ke kelas, bukan ke Antartika atau kemana. Ya, tetep aja dong, Ayang. Sudah seharusnya kemana pun kamu mau pergi, ya, pamit dulu. Kayak bilang kayak, Ayang, aku ke kelas dulu ya. Kamu jangan males-malesan belajarnya. Kayak ketemu nanti, pulang, atau istirahat nanti ya, gaal, gitu. Terus, Kis, Bai, susah, kan, enak. Ini enggak kamu kayak biasa aja gitu. Nggak ada apa-apa, kayak jutek banget gitu, muntah-muntah nggak ada Riko tadi. Apaan sih? Kamu kan tadi ngobrolnya seru banget kan sama Riko. Kayak, wey, 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 kayak gitu. Kan aku nggak enak nyela juga. Emang udah deket banget ya sama si Riko ya? Ya, deket banget dong, Ayang. Ya, Riva sama Riko itu kan saudaraan ya. Jadi, mereka berdua itu otomatis jadi sobi aku dari kecil. Apalagi Riko itu tadinya tuh dulu temen berantem aku. Karena dia tuh badung banget. Ih, nggak ketulungan, Ayang. Dulu aku tuh badung. Ya, itu yang ngajarin siapa? Riko. Kamu kenapa? Apa? Kok kepo banget sama Riko? Hah? Apa kamu pikir aku suka gitu? Aku naksir. Kamu, ih, mikirnya mah gitu pisang. Enggak, aku cuma, cuma bertanya-tanya saja. Soalnya agak worry juga sih aku. Karena Riko ini dari dulu daya tariknya itu... Wih! Ya, walaupun dia disini, aku disini ya. Cuman ya itu dia. Dia dari dulu, dari kecil tuh emang hobi banget ngegaya cewek. Ya, makanya aku worry, nggak apa-apa dong. Nah, nggak apa-apa. Terus kamu pikir aku cewek gampang gitu digayat sama Riko? Ya, enggak. Aku cuma ngewanti-wanti aja. Pokoknya... Ayang nggak boleh kemana-manapun. Karena kerupuk kulit itu udah dikontrak seumur hidup untuk jadi jodohnya botol kecap. Dikiran rumah gitu dikontrak, kan? Kos gitu dikontrak. Ya, nggak apa-apa sih. Aku juga udah siap untuk berumah tangga sama kamu. Aku kan depan udah biasa aja. Yang overthinking sekarang giliran kamu. Jadi nggak usah mikir yang enggak-enggak, oke? Udah, kamu kelas. Kamu juga balik kelas. Pamitnya yang enak. Buat nanti istirahat. Jangan diambil. Nggak tahu kalau cuma buat istirahat. Orang buat nanti istirahat. Buat sekarang. Ya nanti. Kalau nggak pas di kelas. Ambil nggak? Buat di kelas. Buat sekarang nggak? Nggak, buat di kelas. Jadi nanti kalau aku males belajar, aku tinggal set pak gitu. Aku semangat lagi belajarnya. Hei. Nggak ada yang. Nih, nggak kenetan. Oh, makin nampak lagi. Kalau gue tetap di sini, gue bisa disalahin sama warga. Aduh, kaki gue. Kaki gue. Baiklah, Pak. Pelan, 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 pelan. Pelan, pelan, pelan. Woi, jadi kabur! Woi, jadi kabur lo! Aduh... Gak apa-apa bang? Udah biarin dia, udah pergi. Udah, saya mau antarin kemana bang? Ayok, 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 ayok. Rumah sakit ya pak, rumah sakit pak. Ayok, ayok. Ayok, ayok. Saya buka rumah sakit bang. Aduh, maaf ya pak. Ya, ya, ya. Gak apa-apa. Orang udah kabur lagi. Kak Rico sekarang dimana? Biar Riva kesana ya. Riva! Ya gak bisa dong, Kak. Riva! Kamu mau kemana? Gue harus nyusulin Kak Rico. Dia kecelakaan, real. Please, kali ini lo jangan halangin gue. Udah, gue gak apa-apa pak. Gue mau lu sekolah yang benar. Ya? Hah, bisa-bisanya lo bilang gak apa-apa. Gue khawatir sama lo. Yaudah, bye. Bang, bingung aja dulu bang. Oh iya. Makasih ya mas. Makasih ya. Makasih ya. Makasih pak semuanya. Gimana? Wah, ininya nih para bingung. Tuh. Orang kakak lo bilang kalo dia gak kenapa-kenapa. Lo tuh kenapa sih pak? Lo sadar gak? Kalo sikap lo tuh berubah. Bang, bang. Tidak kenapa? Tidak kenapa. Tidak kenapa? Terima kasih. Tidak kenapa mungkin hidrol. Amin tau ga kenapa? Menurut suatu. Tidak kenapa lo. Tidak kenapa jadi lu. Tidak kenapa lo? Pakai lo. Lalu makanan gue jatuh kan. Si bambang segede-gabang gini lu gak liat kan. Lu jatuh begitu. Kasian ah rumputnya, kasian. Lu belum sarapan kali, makanya gak fokus. Kayaknya bukan masalah itu deh. Kayaknya masalahnya ini tentang mama negara IPA. Karena banyak drama dan problematika. Iya. Asik. Enggak banget. Bener gitu ya. Bener gitu. Bener-bener. Muka lo panik banget gitu ha. Panik mikirin mama negara IPA ya. Asik. Gue habis nerepet orang di jalan. Apa? Gue habis nerepet orang di jalan. Jeng-jeng. Ya lo berubah, Fa. Semenjak kakak lo dateng, sikap lo berubah sama gue. Lo beda sama gue. Atau jangan-jangan apa yang Dapin bilang itu bener. Kalau orang yang namanya Riko itu bukan kakak kandung lo. Tapi laki-laki yang dijodohin buat lo. Apa? Davin bilang kaya gitu sama lo. Davin bisa-bisanya ya. Hah? Dia ngomporin lo dengan cerita yang ngarang kaya gini. Kok gak bisa dimaja Ariel? Lo juga. Kenapa lo percaya coba? Hah? Kemenin banget sih Davin. Mana dia? Lo ikut gue. Apa? Ikut gue. Lo seriusnya nyeret orang? Nyeret. Terus? Lo kabur ya? Eh sebagai laki-laki tuh lo mau beli kabur. Ah, gentle, tanggung jawab. Betul. Eh Man. Gue tadi panik banget. Tapi gue spontan aja langsung kabur. Lagian gak lucu juga kalau tiba-tiba gue diamuk masa. Aduh. Terus? Korbannya gimana Al? Luka parah? Atau jangan-jangan korbannya? Die. Jeng-jeng. Eh Rehan. Gue cuma nyerempet doang. Ya gak mungkin die lah. Masa ngadi-ngadi lo. Ya lo kan gak tau tuh orang die apa enggak Al. Kan lo gak liat. Lo ngabur. Tuh. Padahal ya. Kalau lo tadi mau tau-ngu jawab. Ya gak mungkin lalu dikeroyok masa. Gak oke Al. Paling sih ya. Tau gue. Kalau orang nabrak itu. Jangan main kabur gitu aja. Apalagi kalau lo nyanyi sambut kabur. Yang ada. Lo bakal kena kutukan Al. Jeng-jeng. Eh. Bums. Bums lo apaan sih? Jadi dulu itu pernah ada kejadian. Ada orang yang gak sengaja nabrak pengendara motor. Apaan sih? Tau orang yang kesel. Apaan sih? Bangendara motor itu jatuh. Sampai terguling-guling di aspal. Lepas matang. Lepas matang. Mabrak lagi. Si pengendara mobil ini ketakutan. Awalnya dia pengen kabur. Tapi dia juga penasaran sama keadaan si korban. Akhirnya dia turun dari mobil dan samperin motor korbannya Pak, enggak apa-apa kan Pak? Pak? Tapi ternyata korban yang ditabrak tadi menghilang misterius Pak, loh! Oh ada orang? Oh ada orang? Pak? 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 Pak, jangan nak aku takutin, Pak! Pak, Pak! Tak ada orang tahu, Pak. Ternyata... Orang misterius itu adalah...